Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Capres 2024 Teman-teman kalau kita melihat beberapa nama yang sudah beredar dan elektabilitasnya cukup tinggi Ada tiga tokoh teman-teman Pertama Prabowo, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Jadi tiga nama ini yang selalu menjadi sorotan publik Sampai-sampai kemarin Pak Anies ini diserang oleh Rohut Sitompol dengan gambar-gambar meme yang hasil editan Dan ini menuai kontroversi Dan pada akhirnya teman-teman Rohut Sitompol dilaporkan polisi Karena mengupload meme Anies Baswedan yang berpakaian adat Papua Dan itu dibuat guyonan atau bahan tertawaan oleh Rohut Sitompol Nah terkait Pak Anies Baswedan ini teman-teman Kemarin ada wacana juga yang mengatakan bahwa Pak Anies ini disandingkan dengan ketomong Partai Demokrat AHI Maka hasilnya akan luar biasa Dan kali ini teman-teman ada juga yang mencoba untuk menduetkan Pak Anies Baswedan dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti Dan ternyata hasilnya luar biasa teman-teman Nah untuk lebih jelasnya teman-teman kita akan baca beritanya Kita lihat dari fajar.co.id Tagar Anies Susi trending topik Warganet mengatakan Kinerja mereka cukup memuaskan Nah ini kalau Ibu Susi berganding dengan Anies Baswedan Duit Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti Menggema dijaga Twitter Tagar Anies Susi pun trending di Twitter Warganet menilai keduanya layak dijadikan pasangan calon presiden dan wakil presiden Capres-Cawapres Tagar Anies Susi pun trending Setelah akun Ed Edi Maha MG membuat polling 4 pasangan Capres-Cawapres Para Pilpres 2024 Yani Prabowo Puan, Ganjar Erik, Anies Susi, dan Erlangga Ahaye Mana pasangan calon presiden yang menurut kalian layak diperjuangkan? Gue hanya pingin baca argumen positif tanpa menjelekkan pasangan lain Ada hadiahnya tentu 1 juta dibagi 10 Tulis akun Ed Edi Maha MG Polling tersebut mendudukkan pasangan Anies Susi diurutan kedua dengan perolehan 45,2% Dibandingkan pasangan Erlangga Ahaye yang memimpin polling dengan perolehan 50,5% Namun tagar Anies Susi jadi trending topic Berbagai respon warganet pun bermunculan Anies Susi, Anies jelas kerjanya terarah bukan diarahkan Nyata hasil karyanya bukan hasil polesan media Susi jelas pose sendingnya oposisi Nggak main dua kaki juga nggak main di level cari aman Rakyat tahu yang terbaik tanpa harus masang baliho Tulis Ed Kang Semprul merespon polling itu Anies Susi, kinerja mereka berdua cukup memuaskan Utamanya DKI Jakarta, jaman saya SMA, kawasan Senen, Rawan Copet Premanisme, Semrawut, sekarang sudah jauh lebih baik Beber Ed Putra Gledek Nah ini pendapat dari netizen teman-teman Positif menilai Anies Baswedan Ini simulasi pasangan baru Pak Anies sama Bu Susi Dimana-mana ada Pak Anies saya pilih beliau Karena rekam jejak beliau Kemampuan beliau insya Allah akan makin banyak terobosan-terobosan Beliau untuk negeri Apalagi sama Bu Susi kita negara maritim Jelas Ed N O Garis Lurus Ini pendapat dari N O Garis Lurus teman-teman Mendukung Pak Anies Kemudian kalau disandingkan dengan Ibu Susi Ya lumayan teman-teman artinya dukungan publik banyak teman-teman Termasuk N O Garis Lurus Anies Susi layak diperjuangkan Tapi saya lebih ke andai kata Anies Ahaye Dirasa lebih cocok Kita masih perlu paduan sipil militer Beber Ed Man Faluti Kemudian kita baca lagi dari netizen teman-teman Saya dukung Anies Susi Alasan karena sudah terbukti Bagus kerjanya Kombinasi yang menarik juga Anies santun Sementara Bu Susi lebih greget Bu Susi mewakili tokoh Jawa Barat Provinsi besar Tapi belum tampil untuk Koimpinan nasional level presiden Atomopres Masalahnya kendaraan politik Tulis Ed Pawang Banteng Nah itu teman-teman Berbagai argumentasi Mengenai pasangan Anies Susi Dan bahkan ini trending di Twitter Nah teman-teman Kalau kita melihat Ibu Susi Pujastuti Ini di periode pertama Pemerintahan Pak Jokowi Menjadi Menteri Kelautan dan Berikanan Namun di 2019 Ibu Susi tidak menjadi Bagian Kabinet Jokowi Dan bahkan kemarin Menteri Kelautan dan Berikanan Diserahkan kepada Pak Edi Prabowo Dan pada akhirnya Pak Edi Prabowo Terkena kasus korupsi Sehingga hari ini Beliau di penjara Nah kalau kita melihat Sepak terjang Ibu Susi Pujastuti Waktu menjadi Menteri Kelautan dan Berikanan Ini luar biasa teman-teman Ketika ada kapal asing Yang mencoba untuk Mengambil ikan Yang berada di perairan Indonesia Ini ditangkap Setelah itu ditenggelamkan Ini Salah satu terobosan Bu Susi Agar Kapal-kapal asing itu Tidak Mudah Atau tidak Semaunya Mencari ikan Di perairan Indonesia Karena itu Kalau yang tertangkap Ini ditenggelamkan Oleh Bu Susi Pujastuti Sehingga Nama Bu Susi ini Cukup Trend pada waktu itu Teman-teman Artinya populer Karena itu teman-teman Banyak warganet Yang menginginkan Bagaimana Kalau Ibu Susi Maupun Pak Anies ini Duet di 2024 Nah ini menjadi menarik Teman-teman Karena apa Baik Pak Anies Ataupun Bu Susi Bukan kader partai politik Sehingga Kalau Beliau itu maju Berduet tentu Harus mencari Kendaraan politik Nah ini yang Tidak mudah Teman-teman Karena masing-masing Partai politik Itu biasanya Punya jago Punya kandidat Yang akan Dimajukan Di 2024 Ini Kelemahan Kalau Pasangan Capres itu Bukan dari partai politik Artinya dari independen Jadi memang Tidak mudah Karena Saya pikir teman-teman Kalau Kontestasi Pilpres Tanpa ada Petahana Maka Masing-masing Calon ini Akan mencari Kendaraan politik Dan koalisi-koalisi Yang dibangun Tentu tidak mudah Karena masing-masing Capres ini tentu Akan berkompetisi Cukup ketat Dan siapa Pemenangnya ini Yang belum Bisa diprediksi Dengan baik Teman-teman Karena mereka Masih baru semua Untuk menjadi calon presiden Beda kalau ada Petahana Petahana maju Kemudian tinggal Ada oposisi Dan kebanyakan Partai-partai politik itu Akan lebih memilih Kepada petahana Karena calon petahana itu Tentu Memuasai akses Pemerintahan Dan itu Memudahkan Bagi Seorang calon presiden Dari petahana Dan menurut saya Teman-teman Kalau memang Pak Anies Sama Bu Susi ini Maju Di 2004 Memang harus Kerja keras Untuk mengait Partai politik Agar bisa Diusung Tanpa itu Akan kesulitan Teman-teman Namun Teman-teman Warganet ini Banyak Menginginkan Sebenarnya Pasangan Anies Sama Ahaye Di 2024 Kenapa Ahaye ketumpah Partai politik Dia punya tiket Untuk itu Satu tiket Didapat oleh Ahaye Tinggal mencari Tiket yang lain Dan ini akan Lebih mudah Daripada Dari awal Belum punya tiket Untuk kendaraan Politik Maju di 2024 Jadi sangat realistis Kalau Anies Ahaye Maju Di 2024 Walaupun Ini ada Wacana lain Anies Susi Pujiastuti Kalau menurut Mendapat saya Baik pasangan ini Teman-teman Karena Dua-duanya Ini adalah orang Yang punya Integritas Kepada bangsa Dan negaranya Nasionalisme Cukup kuat Baik Anies Maupun Bu Susi Tetapi Lagi-lagi Teman-teman Mereka berdua Belum punya Kendaraan Politik Yang rapih Realistis Sebenarnya Pasangan Anies Ahaye Untuk 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa